yo guys selamat datang lagi di hero review dan ya teman-teman seperti biasa ya kita bakal ngebahas mengenai Marvel dan baru saja diumumkan bahwa jadi Marvel itu kayak di Comic Con deh itu apasih apa sih itu acara apa sih itu San Diego Comic Con kayak festival apa pameran comic terbesar yang mereka mengumumkan banyak hal kayak banyak announcement dari dari jadwal-jadwal film-film dan series selanjutnya dan disini kita bakal ngebahas aja bakal ngasih reaction atau impression kita gitu kita nggak bakal bahas panjang-panjang karena ini kan cuma announcement doang gitu tapi gue nggak tahu apa-apa nih ya gue tuh fans MCU dan gue nggak tahu apa-apa gue comics kalau macam gue nggak tahu apa-apa makanya dibantu oleh the expert the master anti mainstream yang sudah mengetahui dari tahun 90-an segala macam apa apa ya kan siapa aja kalau bukan Evan ya kan sepupu gue Evan the expert gue nggak ngerti segala segala kata-kata yang baru ucapin gue baru denger sekarang langsung saja ya kan seperti biasa teman-teman dia lebih ngerti nih ya jadi disini gue bakal nyebutin aja dan dia bakal yang lebih oke langsung aja sih ini gua sekalian ngeliat di Instagram juga karena banyak banget yang di announce gitu jadi ya yang pertama kita langsung aja ya teman-teman ini nanti ini juga gua bakal kasih kayak apa sih namanya timestamp ya gitu apa sih namanya pakai ada-ada waktu-waktunya gitu kalian bisa langsung cek aja nih di bawah sini kan langsung kelihatan gitu karena bakal banyak langsung saja ke topik yang pertama ada di sini di Instagram secret invasion oke kita langsung bahas aja secret invasion berarti yang scroll gitu bukan sih ya yang yang scroll pada udah gua bukan super-scroll sih bukan-bukan scroll sih lebih ke Skrull nyamar ke apa banyak sudah udah diem-diem nge-infiltrate bumi karena nyamar jadi manusia Iya dan kalau disini sih terlihat kayaknya sih seri ya ternyata bukan film ya lagi ngecek-ngecek nih sekalian tapi emang lebih cocok lebih cocok jadi seri sih bisa Iya sih Iya sih agak-agak sulit sih kalau dibikin ya karena banyak yang bisa di kalau di seri itu bisa digantung gitu kayak misterinya di Sama kayak kalau di film kan karakternya harus banyak kan harus ditaruh satu film kan kalau di kalau di komisnya kan semua Scroll aja di ini kan karakter-karakter Marvelnya kan super hero-nya gitu banyak ya oke banyak maksud gua gitu tapi kalau di seri kan bisa lebih kayak Oh ya dikit-dikit aja sebisanya aja ya superhero yang ada aja gitu tapi yang pasti Nick Fury balik event event Skrull padahal menurut sama dia ya juga ya berarti artinya terusan dari yang Nick Fury yang itu ya yang di far from home ya segala macem kalau nggak salah yang sudah di hint banyak itu tadi kesini sih kita belum tahu apa-apa jadi mungkin kita langsung lanjut aja ya sih Oh tapi ada info baru sih bakal ada si Rody siapa Rody ada war machine Oh ya oke oke dan mungkin bakal aduh ya pasti sih terlos sama sekali yang yang ada di Captain Marvel padahal no lagi sih ya tapi ya itu tuh arahnya kesitu sih tapi gue rada gue rada penasaran aja sih kan dulu kalau di komik Secret Invasion tuh kan terkejadian untuk nge-segue dari Civil War Civil War selesai ya kan kayak dunia-dunia superhero kan kayak kacau kan ya lebih kacau tapi Secret Invasion tuh justru yang jadi kayak pelan-pelan nyatuin lagi gitu tapi kalau disini gue enggak enggak terlalu tahu konteksnya kayak apa iya makanya soalnya yang di sebelumnya si Scroll-nya juga udah rada peace gitu kan ya manik view dia udah apa nih masalahnya gue pengen tahu sih ya sobatin Marvel juga udah kayak udah aman gitu ya udah akrab untuk selanjutnya Guardian of the Galaxy Vol.3 let's go oh iya di sini sih ininya James Gunn lagi kan yes dan ini James James Gunn bilang this is the end dari ya segmen Guardians versi ini katanya kata dia dan katanya kelihatan kayak sedih gitu karena dari film sebelumnya udah nailed it banget dari film satu kedua ya makin oke makin oke dan ya ini ketiga I don't know man ya let's go sih dan tentang Comic Con untuk orang-orang yang datang selain ada panel sama aktor-aktor gitu mereka juga ada biasanya ngasih lihat footage yang kita nah ini gue belum lihat tuh kayak panel-panelnya ya sama sekali gue belum lihat mereka dikasih lihat footage pendek itu ada kayak ada scene-scene roket masih kecil jadi kelihatannya ini lebih fokus ke roket sebagai karakter kayak origin dia kayak mungkin bakal di explore disini oke let's go sih ya dan kata James Gunn ini quote dari James Gunn film ini bakal bakal memperlihatkan roket sebagai karakter paling sedih di Marvel oke you know what the saddest no no wait bahkan di film sebelumnya I think he already is iya sih film sebelumnya udah sedih loh roket yang kayak ada film kedua tuh udah kayak dan di akhir dan disini di reveal bahwa antagonisnya karakter namanya The High Evolutionary hmm ya itu tuh lu udah sempet ngomong dulu ke gua gua kurang tahu tuh soal dia karakter sangat obscure oh iya dan dan tujuh puluhan tapi menariknya sih ya gini mungkin ini kan untuk lebih nge-explain kayak origin roket dia kan karakternya emang kayak macam-macam eksperimen-eksperimen gitu tapi kalau di komik dia juga penting di untuk di origin-nya si Wanda sama Pietro Wanda sama Pietro Oh bukan bukan maksudnya mungkin gini dalam konteks MCU mungkin ini ini cara nge-stack gue dia untuk masuk kayak cerita MCU gitu kalau di komik dia lebih lebih attached ke karakter-karakter kayak Mister Sinister kayak oke dan dia di salah satu origin di salah satu origin-nya si Scarlet Witch sama Quicksilver itu yang menyebabkan mereka jadi mutant oh sh** oh eksperimen mereka eksperimen dia yang menyebabkan mereka jadi mutant ya gue gue aja nggak tahu kalau ini dia masih anak kematian itu apa kagak gue udah lupa udah banyak banget kayaknya nggak akan nyambung ke Wanda sih kalau di MCU mungkin enggak iya tapi mungkin ya diarahin ke phase-5 men the M word udah nongol di MCU Mutation udah nongol men udah mulai makanya daripada daripada cuma di Waze di Miss Marvel tapi ntar deh itu itu terlalu jauh sih kita belum tahu terlalu jauh Pak tapi yang jelas ada ceritanya roket mungkin lebih dieksplore ya emm dan akan ada Adam warlock akhirnya nongol di MCU setelah di-tease di di ending Guardians 2 di post-credit scene-nya iya akhirnya keluar we'll see we'll see sih katanya sih seru Guardian sih emang kayak vibe-soice itu mungkin film favorit gue gue juga gue juga ya soalnya selain apa ya ya humoris tapi juga feelnya dapet kayak dan karakternya juga karakternya juga lo lo kalau bilang ke gua 10 tahun yang lalu bakal ada film Guardians 2 Galaxy gue bodo amat kan enggak gue bakal itu siapa iya makanya bodo amat lagi gue juga iya ada kayak mana ada yang mau nonton gitu tapi sekarang jadi karakter paling attach gitu maksudnya lu paling ya peduli attach ya itu sih mungkin karena saking obscure nya si James kan kayak bisa ngapain aja soalnya kayaknya sih enggak terfaku oleh konsep superhero sih jadi lebih ya ini mereka berpetualang karakter-karakter ini gitu kan bukan yang harus superhero perfect gimana gitu kayak bisa bisa se-obscure dan nggak harus prevail gimana tapi ya itu Guardian ya nanti kita mungkin bisa bahas lagi kalau ada news baru ya kan mungkin setelah wakan mungkin setelah Black Panther nanti oke saya ada Loki season kedua gitu Pak ya Ternyata Loki bakal lanjut season kedua jujur gue udah rada lupasin satunya terakhirnya gimana nggak gue tuh dari ending season 1 kayak gue nggak terlalu tahu season 2 mau ngapain kayak mungkin tapi ini juga state Marvel sekarang tuh sangat apa ya kayak mana-mana banget jadi kayak gue nggak terlalu tahu dia mau ngapain sebenarnya at one at the one day ada bisa ngapain aja tapi kayak I don't know kan kalau nggak salah terakhir seinget gua ya ada ngetease si Kang itu kan si Kang ya udah ngetease Kang udah nongol udah nongol bentar tapi masih masih belum jadi Kang masih kayak baik tapi nggak tahu ya Loki di season 2 gua berharap sih nggak tahu ya di season 1 sih bagus-bagus aja gua suka visualnya dan itunya sih bagus lah kualitasnya cuman ceritanya merada nggak tahu ya lupa sekarang gua waktu itu kayaknya nggak begitu apa ya kena banget ke gua gitu ya kayak kayak iya gua juga datang ke Loki itu lebih karena intri kayak anjir ini dunia apaan with time travel time travel iya time travelnya itu cuman ya mau diapain lagi time travel uyang mbak jadi ya nggak tahu lah iya dan kayaknya ya season 1 udah kayak udah kayak itu sih mungkin arahnya ke Kang juga berarti mungkin sebelum nanti ya kita bakal bahas juga ada Kang itu nanti kan okelah Loki nggak tahu lah dah selanjutnya iya langsung aja ada blade oooh gua jujur belum ngecek ngecek sama sekali gua nggak tahu siapa yang main eh yang main siapa itu si Mayarshala Ali oh i like him it's a cool name it's a cool name his name is very cool murhasyalahali Oscar winner Oscar winner ok cocok sih dari look aja ya udah blade sih nggak usah diapapain udah blade sih dan tekniknya dia udah udah ngecameo di Eternals lu lupa pasti iya 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 yang si Kit Harington kayak megang pegang pedang terus kayak dia ngomong gitu ada suara dia ok 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 iya soalnya saking saking ya absurd juga tiba-tiba Kit Harington gua pikir nobody tiba-tiba ada iya 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 gua sih i found them enjoyable dan gua suka karakter blade iya 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 di apalagi kalo di teamukan sama kayakegocider gitu-gitu iya 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 Wedi aspek super supernatural Super supernatural .yeah yes yes iya apalagi kalo MCU mpd anniversary mereka bisa lebih bisa lebih mengadaptasi dengan lebih bener lah maksudnya lebih iya 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 jadi gua per 도l over film gak deh film-film nahaisu ini gua ini nggak tahu nih gua mesti ngecek sih gua seba-ti ga tahu Eko panahnya iya Oke, Echo itu sebenarnya udah nongol di Hawkeye Dia yang bisu itu loh Kayak keponakan adopsinya si Penguin lagi sih Kingpin? Dia kayak keponakan Kingpin apa-apa gitu Kayak dia, gue juga belum nonton si Hawkeye Tapi kayak dia, kayaknya sih ini bakal nyambung ke Kingpin gitu-gitu Ya Daredevil ya Dunia Daredevil Ya berarti di Hawkeye berarti ada tuh, kita harus nonton tuh berarti Oke, Echo Kita belum tau apa-apa Jadi mungkin kita langsung lanjut aja Mungkin ngebuka ke jalan lebih ke Daredevil Kingpin Punisher Mungkin ya pokoknya Kak Arasius gitu lah ya kan Ya Ya, oke selanjutnya Ant-Man and the Wobs Quantum Mania Ya kan, terakhir yang terjadi sama Ant-Man kan apa sih? Endgame ya? Gue lupa Endgame Tapi, ya Endgame Tapi ini keliatannya appearance pertama Kang di MCU Full Kang di MCU Dan terakhir sih memang si Ant-Man, si Scott Lang Ya Scott Lang, Wobs itu udah aman sih Maksudnya, kayak ada kan? Scott Lang tuh, Scott Lang sejak Endgame Dari yang kita lihat dari kayak Miss Marvel gitu-gitu Dia udah punya podcast, dia udah punya buku gitu-gitu Dari yang gue denger dari orang-orang yang ada di Whole Age Kan mereka dikasih lihat kayak teaser gitu Kayak kita gak dikasih lihat Katanya ada openingnya tuh kayak si Scott Lang lagi Kayak recording podcast sama miss buku gitu lagi sukses Terus kayak ya Gue udah kebayang, maksudnya tipe komedinya jokes-nya udah langsung kebayang sih Soalnya ya itu lebih ke karakter sih Kayak jokes Apa ya? Ini film stand-up comedian gitu lah ya Jokes itu lebih membumi lah gitu Terus kayak Scott Lang Itu lucu sih Itu kecok sih jadi podcast Mungkin ada si temennya itu siapa? Si, ya lupa gue namanya Tau gak ada yang kayak dia lah? Louis Louis Louis, I think ya iya Kayaknya mau dia Tapi, dan kayaknya orang-orang biasa di MC itu tau-tau Tau event-event kayak Thanos gitu Dari dia deh Dari dia kayak miss buku atau apa Kayak ngeran di Twitter atau apa-apa Iya Iya, tapi berarti dia bakal lebih explore quantum realm yang terakhir di film kedua pun juga sebenernya belum begitu loh Itu cuma buat nyelamatin itu kan si ibunya itu Dan menariknya dari yang kita denger di Whole Age Anaknya si Scott Lang udah gede sekarang tuh Si Cassie Karena time skip 5 tahun Katanya dia bakal nongol jadi stature Jadi kayak emen juga Kalau di komik anaknya kan anggota yang Avengers Ah, yang Avengers ya? Iya, dia bisa jadi gede I see, I see Dan katanya ya Bakal ada modok Ah, tadi ngomong ya itu ya di quantum itu ya? Iya, bakal ada modok Jujur gue secara ceritanya juga belum tau banyak sih Kalau modok gue tau ya dia kepala gede aja ya udah Dan belum tau siapa yang akan main jadi modok Tadinya awal dikira si Bill Murray Oh shit, oke Tapi ternyata Bill Murray main karakter lain yang ada hubungannya sama Janet di quantum realm Gitu-gitu Jadi bukan As much as I'd love to see Mukanya Mukanya Gue udah kebayang sih Ngomong cocok sih Mungkin ada kotak gitu ya Ada kayak Apasih ditaruh gitu kan Makanya Sayangnya bukan dia Tapi iya Kayak kelihatannya menarik sih Dan ada Katanya ada Ada kayak Ada shot Kayak pertama kali Scott Lang sama Kang ketemu Dia kayak Are you the Conquerer? Terusnya Kangnya kayak Are you an Avenger? Have I killed you before? Oh shit, oh shit Oke Oke Ya Kayaknya Kang udah tau hal-hal yang kita gak tau nih Oh shit Udah datang ke timeline-timeline Ini udah banyak banget sih Nyentuh-nyentuh waktu ya Kayak quantum nih Ya itu di luar waktu ya Kayak kita di endgame udah pake itu Terus Multiverse udah terjadi Terus Apa ya tadi Kelupaan apa ya Apa lagi Loki ya itu dia Maksud gue Loki Iya Loki Jadi kayak udah Jentuh-jentuhnya udah banyak sih Jadi mungkin Kang udah-udah ada Udah kayak Eh-eh Ya itu sih Udah pusing Udah pusing Tapi Apalagi kalau cuma dilihat di phase 4 Tapi mungkin Kedepannya akan ada Sesuatu Semua multiverse ini Mungkin nge-setup buat sesuatu Gatau deh Oke Kita lanjut Lanjut tulis Sebelum nanti Soalnya ada lagi Yang Avenger gitu kan Kita cepat aja Ironheart Bakal ada serinya Kayaknya Gue pengen Tertarik sih Riri Williams Ya Karakternya kan udah Oh itu Itu bukan yang main ya Sorry-sorry Bukan Riri Williams Tertarik kan udah Akan nongol di Wakanda Forever Ya Mungkin nongol disitu Buat yang gak tau Ironheart Basically Ironman kan Dia Ironman cewek kan Iya Dia kayak suksesornya Ironman Penerusnya Ironman Walaupun gue penasaran Pasal siapa gitu Mentornya Kan sih itu udah gak ada Jadi kayak Dia bakal Keliatannya sih Kalau dari Keliatannya sih Kalau dari trailer Wakanda Forever Yang mungkin Kita akan discuss Nanti Mungkin dari Wakanda ya Itu Enggak Dia bukan dari Wakanda Maksudnya yang mentornya Ya mungkin Dia udah kayak Ada hubungan sama Shuri Gitu sih Ya Maksudnya ada hubungan Wakanda Bukan dari Wakanda Iya 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 Teknologi Wakanda Gitu kan Karena kelihatannya sih Ya ntar deh Kita bisa bahas Karena Ironheart bakal ada TV series sendiri Selanjutnya ada Ini dikit aja sih Agatha Tunggu Judulnya ganti loh Tadinya House of Harkness Sekarangnya jadi Coven of Chaos Oke next Kita ada Gue ambas Aku ambuli Oke Zadar Captain America New World Order Ini sepertinya Film Ya Itu film pertamanya Sam Jadi sebagai Captain America Iya Captain America New World Order Filmnya Jujur gue Gak tau expect apa sih Ceritanya Sam Wilson Sebagai Captain America Tidak banyak sih Maksudnya biasanya Dia berhubungan sama Avenger Kalo di komen Gue tau ya New Avenger Dia lebih ke Ada Avengernya Disini kan Sendiri Gak tau deh Mungkin Zimau lagi sih Biasa Mungkin deh Dan I don't know Kayak ending series Dia udah lumayan konklusif Iya makanya Dia jadi It's time to lead The New Avenger Dia sendiri lagi Gak lain Mungkin jadi Serigala kali Kaya di komen What? Gak penuh Tapi sempet jadi Kaya Serigala Sedikit aja Sedikit aja Ngomongin She-Hulk Karena baru saja Keluar trailer Udah liat loh Udah Udah Lebih positif sekarang Lebih hopeful Karena Katanya jauh Lebih playful Kayak Dan Ada satu momen Dimana Karakter She-Hulk Juga ngomong ke kita Itu dia Yes Buat yang gak tau She-Hulk itu udah She-Hulk itu udah Breaking the fourth wall Jauh sebelum Deadpool Jadi ini Bener-benerin karakter Buat dia Iya Soalnya Gue udah bilang Itu di trailer Sebelumnya Itu gue udah Bukan expect ya Gue berharap Kesitu Soalnya Kalau dari liat Pembawaan karakternya Itu playful Bener-bener Lu bilang Kayak gitu Awalnya gue pikir CGI-nya Ngomongin CGI lagi Tapi CGI-nya awal-awal kayak Gak apa-apa Seri gitu kan Tapi pas Detail ini Lebih terlihat lagi Dan Emang keliatan ini sih Maksudnya Ada momen yang Bagus Tapi ada juga momen yang Emang kurang sih CGI-nya Kelihatan banget Maksud gue Bakal ada momen-momen Yang kayak gitu sih Kayaknya Karena CGI itu Sangat susah Iya-iya Siapa lagi Maksudnya Gini Gue memimpilin CGI CGI artis Bentar Sebagai Iya kan Animator CG itu Gini CG-nya Hulk Kelihatan bagus Karena mereka literally Udah ngerjain Hulk Selama kayak 10 tahun lebih Iya sih Pembelaan ya Oke-oke Pak Ampam CG untuk She-Hulk Itu keliatan Rada-rada Off Pas kita ngeliat Karakternya ngelakuin Hal-hal kayak Ngomong Atau acting Karena itu Untuk Mencapai realisme Yang pas Buat kita itu Susah banget Oke Karena hal yang Off Hal yang gak keliatan Off dikit Itu akan Akan nge-throw off Segala macam Segala macam Langsung keliatan Karena kita udah biasa Ngeliat Yang bagus Orang realistik Ya karena We see all the time Kita ngobrol ke orang juga Kayak Udah keliatan Oke Jadi yang off dikit Itu udah Keliatan banget Kalau gue sih Ya gue gak ngerti CGI Itu bagus Insidenya Tapi kalau gue sih Menurut gue Lebih ke momennya juga sih Karena kalau liat Daytailernya Pas mau momen yang sama Hulk Dia berubah jadi She-Hulk Itu kayaknya Bagus tuh Tapi terus di trailernya Ada momen yang kayak Dia di kantor doang Itu kan Biasanya momen Gak penting banget ya Jadi Bakal Gak sebagus Momen yang Lebih penting sih Menurut gue Sesimpelnya sih Iya gak sih Kayak bisa juga kan Jadi momen-momen Dimana dia Ditempatkan di Kondisi normal Situasi normal Dan Kayak cuma Ngomong dan acting Itu Akan jauh lebih keliatan Kalau dia Off Mata kita Otomatis bisa ngeliat Itu makanya Kalau soal ini Gue gak terlalu mau Misalkan Si artis Ini juga TV show Jadi kayak Lu gak bisa Iya TV show juga Makanya Gak akan Thanos level Itu Tapi secara karakter Itu Oke sih Bagus sih Keliatannya Keliatannya sih Likeable sih Gak usah dianggap serius Ya udah lah Enjoy aja lah Oke Wakanda Forever Sudah ada trailernya Yaudah silahkan Lu mau apa Honestly Gue agak speechless Oh iya Dari trailer Dari yang gue liat Dari trailer Itu Itu Salah satu trailer Terbagus yang pernah gue liat Itu musiknya The song choice Oh my god Sinerinya Segala macem Gak ada Gak ada dialog sama sekali Gak ada dialog sama sekali Kecuali Kecuali Angela Bassett Ngomong The Queen My family Segala macem Gue gak tau gue lupain Tapi gitu I have lost all my family Jadi Intinya Kalau kita ada di trailer Ternyata Black Panther nya udah mati Kayaknya Ada prosesi Penggunggulan Di awal-awal Yang kayak Beci putih semua Iya makanya Dan juga kayak Ada lukisan-lukisan Di kota gitu Dan selain itu News yang besarnya adalah Bakal ada namor Mereka bakal Ngetouch Atlantis Di bawah laut Yang pas mereka kayak Di scene trailernya Ada yang kayak Ke bawah laut Gue kayak Tiba-tiba ada orang keluar Kupingnya gini Sip Langsung gue Beneran dah Gak mungkin lagi Apalagi Gini-gininya Gitu kan Langsung ada namor Submariner Oh dan gue suka Suka banget Men namor Jadi kayak Jadi lebih terinspirasi Dari kayak Culture Mesoamerican Karena Karena gue suka Kayak Film-film Dark Panther Gue suka kayak Merging culture lama Ke Modern Teknologi gitu Wakanda Dari Wakanda kan kayak Itu scene-scene-nya Bagus-bagus banget Culture-nya Dakut banget Lebih bagus dibanding sebelumnya Langsung jauh lah Barang-barang baru trailer Kelihatan feel-nya Oh my god Damn Ren banget sih Dan di Atlantis Jadi ada kayak Cultural Dari Mexico Gitu Keren sih Dan kelihatannya Ngedap Sort of Ngedap Konflik Atlantis Lawal Wakanda Yang ada di Avengers vs X-Men Gitu Yang Atlantis Kayak Nyerang Wakanda Nyerang Wakanda Iya Gua inget Itu seru sih Tapi lebih banyak Itu kan Avenger X-Men Cuman Dikit Dan kita lihat Di trailer-nya Trone Romokanda Dibanjirin Ini bakal seru sih Aquaman Langsung kalah Dari trailer-nya aja Udah lebih bagus Culture-nya Itu namornya Udah kayak Dewa Aztec Yang pakai Headdress Oh shit Wakanda Matnantis Kayak dua Political power Di Marvel Udah Nongol Di film ini Tapi Gak mungkin Amor itu Penjahat disini Pasti ada Orang ketiga Behind the scenes Make sense Victor Bandung Udah muncul disini Mungkin Bener-bener Iya Maksudnya Hidden banget Gak mungkin Langsung jadi Main villain Dia main villain Lebih Pantas Sifor Pasti Gak tau Mungkin ada proxy Yang kayak Di film itu Ternyata Kerja buat Ya Who knows Oke Ya Itu dia Black Panther Ternyata